Sekolah Minggu Online Jangan lupa ya untuk tetap berpakaian rapi seperti waktu kita datang ke gereja Dan yang gak kalah penting siapkan alkitab, persembahan dan jangan lupa meminta ayah, ibu dan kakak atau adik untuk mendampingi ibadah Dan jangan lupa juga untuk absen di kolom yang ada di bawah Teman-teman juga harus mengikuti ibadah sampai selesai ya Supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Shalom Halo teman-teman Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua kan? Pasti sehat semua kan? Sehat kak Sip Iya, iya Kejumpulan banget nih Kita berkumpul lagi, ketemu lagi disini Dengan aku, kak Yuna Aku kak Dea Dan... Aku mas Deo Hei Nah, hari ini tuh kita mau ngapain sih kak Dea Ya maksudnya kita kesini cuma diam-diam aja Eh, ini hari minggu kak Oh iya bener banget Kita waktunya buat Sekolah minggu Bener banget Nah, hari ini kita mau sekolah minggu lagi bertemu sama teman-teman semua Ya mas Males-Malesan Udah Tuhan-Tuhan Ayo kita tuh semangat Dari Mas Pagi Maksudnya kita mau menguji Tuhan bener-bener Bener-bener Eh kak kak Katanya lagu apa ya? Lagu pertama Lagu pertama Gimana kalau Dari Tentik Matahari Ayo yuk Oke Kita mau menyujikan dari Tentik Matahari ya teman-teman Teman-teman di rumah bisa benih-benih semangat Oke Ayo mas Tio Dari Tentik Matahari Dari Tentik Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari Tentik Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari Tentik Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari Tentik Matahari Dari Tentik Matahari Dari Tentik Matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Permaksudnya Biarlah nama Tuhan Orang Tuhan Puji Tuhan Ya Sekarang teman-teman kan sudah dalam keadaan duduk Kita mau berdoa Tutup mata, lipat tangan Berdoa ya Selamat pagi Tuhan Yesus Puji dan syukur kami daturkan kepadamu Terima kasih untuk segala berkat dan rahmat Yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan kami datang kami dari tidur kami Hingga kami bisa pengumpang ini dengan keadaan selama Ya Tuhan sebentar kami akan memulai sekolah minggu Berkati kira-kira sekolah minggu kami Berkati hati kami Siapkan kami selalu Ambulnya sekalian dosa kesalahan kami Tuhan Terima kasih Amin Kita sudah mau Sudah dua mingguan Sekarang kita puji lagi ya Ayo, ayo Kita mau puji lagi ya Kita mau puji lagi Kita mau puji Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan Bener banget Yuk kan yuk Kita buji pendiri teman-teman Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini ya Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Bersuka 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 dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka cintalah Bersuka 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 dalam Tuhan Bersuka 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 cintalah Bersuka cintalah Sekali lagi ya mas yuk Yuk cepat ya Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Bersuka cintalah Bersuka cintalah Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Bersuka 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 Kesuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka citalah Bersuka Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka citalah Aku benar banget bersama lagu itu Aku juga kayak, wah kita harus bersuka Benar banget Tuhan Yesus selalu sama kita Padahal tadi aku masih menatuk itu loh Kalau sekolah minum Akhirnya karena denger lagu ini jadi semangat lagi kan? Semangat banget Aduh aja kayak gitu Temen-temen sekolah minum di rumah juga harus kayak gitu ya Oh ya, jadi udah berdiri dulu Oh iya, duduk 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 Masih semangat gak? Masih dong, ya ampun ini baru pertama loh Masa udah lemas Tapi kayaknya perlu aku jam lagi biar lebih semangat ya Kenernya langsung masuknya kan? Boleh, boleh, boleh Bangin berdiri lagi yuk Setelah temen-temen setelah minggu di rumah Bangin berdiri lagi ya Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Kita mau mucikan sungai sukacitamu Biar lebih Sukacita lebih semangat lagi buat Tuhan Terus kita harus semangat pakai gaya Benar Benar Udah keringat tapi tetap semangat Iya dong Mas Dio juga Oke Kita mau mucikan sungai sukacitamu Ayo Mas Dio Tendeng-tendeng Tendeng-tendeng Tendeng Sungai sukacitamu mengalir dalammu Oh yes Oh yes Oh yes Yes, yes, yes Anggur sukacitamu melimpa dalammu Yuk menari Yuk Ku menari Dan bersuka Pujihudi setiap waktu Sebab sungai sukacitamu ada dalammu Mengalir 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 bersamamu Bersuka di dalammu Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanku Melayanimu Tuhan Di dalam sukacitamu Sebabanya Tuhan yang membuat suka Cintaku penuh Sekali lagi ya teman-teman Yuk Sungai sukacitamu Mengalir dalammu Oh yes Yes, yes, yes Anggur sukacitamu Melimpa dalammu Ku menari Dan bersuka Pujihudi setiap waktu Sebab sungai sukacitamu Ada dalammu Mengalir Mengalir Kanan ya Mengalir bersamamu Gini Bersuka di dalammu Jangan Mengikutimu Tuhan Dalam kegerakanku Melayanimu Tuhan Di dalam sukacitamu Di dalam sukacitamu Jadi itu Tuhan Yesus itu Memberitakan Ada Kesukaan besar dari seluruh dunia Tuhan Yesus itu Karena ia Dintang Wah bener juga Berarti seluruh dunia Kita termasuk Iya Wah bener banget Bener banget Berarti teman-teman di rumah Juga termasuk Iya Jadi itu kita orang-orang terpilih Wah bener banget Jadi Tuhan juga berkasih Kita juga Wah Itu ingat teman-teman Kita Selalu dikasih dan terpilih oleh Tuhan Jadi kita harus selalu bersuka Cita Dan selalu merhatikan Pemberitaan Suka-cita Dari Tuhan Iya Bener banget Tuhan cinta lagi datang loh Ke dunia Nah Selain ini Kita mau dengerin firman lagi loh Oh bener banget Tapi sebelumnya Kita mau Memuji arban dulu Iya Kita harus menyanyikan hati kita Untuk menyanyikan firman Tuhan Ya teman-teman Ini kan posisi duduk ya Kita sama-sama Memujikan Apa kak? Kita memujikan Kusiakan hatiku Tuhan Yuk teman-teman Kusiakan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu saat ini Ku sejuk menyambang-Mu Tuhan Masuk hadirat-Mu saat ini Curahkan purapan-Mu Tuhan Bagi jemaat-Mu saat ini Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu Firman-Mu Tuhan Tidak ada merupakan Tidak ada merupakan Dahulu sekarang Selama-lamanya Tidak ada merupakan Firman-Mu Tuhan Tidak ada merupakan Firman-Mu Tuhan Tidak ada merupakan Firman-Mu Kita siapkan hati kita Kita akan masuk di firman Kita sepuluhnya mau berdoa Bagi diantarkan Mari teman-teman kita berdoa Tuhan Yesus kembali kami ke diri aku Mengucap syukur dan terima kasih Untuk semuanya berkat Yang sudah Tuhan berikan kepada kami Ya Tuhan sebenarnya kami akan mendengar Rakti-Mu Berkati hati kami dan pikiran kami Supaya kami dapat mendengarkan Semuanya dengan baik Tapi disampaikan oleh Ibu guru kami Persiapkan kami Tuhan Kemudian segera Disa kesalahan kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Shalom adik-adik Selamat pagi Kita berjumpa kembali Dengan ibadah sekolah minggu pagi ini Tadi adik-adik sudah menyanyi Dengan penuh sukacita Gembira Nah pada saatnya Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Hari ini Firman Tuhan Kita ambil dari Kitab Matius 2 Ayat 1 Sampai 12 Matius 2 Ayat 1 Sampai 12 Sudah siap? Yuk kita baca bersama-sama Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem Di Tanah Judea Pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang Majus Dari Timur Ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi Yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya Di Timur Dan kami datang Untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia Beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya Semua imam kepala Ahli Torah Bangsa Yahudi Lalu Dimintanya Keterangan Dari mereka Dimana Mesias Akan dilahirkan Mereka berkata Kepadanya Di Bethlehem Di Tanah Judea Karena demikianlah Ada tertulis Dalam Kitab Nabi Dan engkau Bethlehem Tanah Yehuda Engkau Sekali-kali Bukanlah Yang terkecil Di antara mereka Yang memerintah Yehuda Karena Daripada Mulah Akan bangkit Seorang pemimpin Yang akan Mengembalakan Umatku Israel Lalu Diam-diam Herodes Mengambil orang-orang Majus itu Dengan teliti Bertanya Kepada mereka Bila mana Bintang itu Nampak Kemudian Ia menyuruh mereka Ke Bethlehem Katanya Pergi Dan selidikilah Dengan saksama Hal-hal mengenai Anak itu Dan segera Sesudah Kamu Menemukan Dia Kabarkanlah Kepadaku Supaya Aku datang Menyembah Setelah mendengar Kata-kata raja itu Berangkatlah Mereka Dan Lihatlah Bintang Yang mereka Lihat Di timur itu Mendahului Mereka Sehingga Tiba Dan berhenti Di atas Tempat Di mana Anak itu Berada Ketika mereka melihat Bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka Masuklah mereka Kedalam rumah itu Dan melihat Anak itu Bersama Maria Ibunya Lalu sujud Menyembah dia Mereka pun Membuka Membuka tempat Harta Bendanya Mempersembahkan Persembahan Kepadanya Yaitu Emas Kemenyan Dan Dan Karena Di Peringatkan Dalam mimpi Supaya Jangan Kembali Kepada Herodes Maka Pulanglah mereka Ke negerinya Melalui Jalan lain Inilah Firman Tuhan Pada hari ini Yang diambil dari Matius 2 Ayat 1 Sampai 12 Nah Disini Buah Suti Mau bertanya Sebelum Mendengarkan Firman hari ini Apakah adik-adik Masih ingat Firman minggu yang lalu Tentunya Adik-adik Masih ingat Firman minggu yang lalu Adalah Gembala 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 Mengunjungi Bayi Yesus Pada saat itu Gembala Gembala itu Dipadang Dan Malaikat Tuhan Menyampaikan Bahwa Telah lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Tuhan Lalu Gembala itu Pergi ke Bethlehem Firman Untuk Hari ini Adalah Tentang Persembahan Orang Majus Adik-adik Pada saat itu Orang Majus Mendengar bahwa Seorang Raja Yahudi Itu Akan lahir Gambaran Orang Majus itu Ketika Raja Raja Lahir Pasti Di sebuah istana Akhirnya Akhirnya Orang Majus itu Siap-siap Datang ke Istana Yerusalem Yaitu di Istananya Raja Herodes Ketika Sampai di Pintu Gerbang Orang Majus Bertanya Kepada Penjaga Pintu Gerbang Itu Dimanakah Dia Raja Orang Yahudi Yang baru Dilahirkan itu Kami telah Melihat Bintang Dari Timur Dan kami Datang Untuk menyembahnya Lalu Penjaga Pintu Gerbang Itu Menjawab Bahwa disini Tidak ada Seorang yang baru Lahir Adanya Raja Herodes Nah Penjaga Gembala itu Menyuruh orang Untuk mengantarkan Orang Majus Datang kepada Herodes Setelah Orang Majus Herodes Itu diantar ke Herodes Orang Majus Itu bertanya kepada Raja Herodes Dimanakah Dia Raja Orang Yahudi Yang baru Dilahirkan itu Kami telah melihat Bintang Dari Timur Dan kami datang Untuk menyembahnya Lalu Disitu Herodes Mendengar Hal itu Terkejut Dan terkejut Seluruh Yerusalem itu Dan Herodes Memanggil Imam-imam Dan Ahli Torat Untuk menyelidiki Hal itu Dan Imam-imam Ahli Torat Itu membuka Kitab gulungan Disitu ditemukan Bahwa Akan datang Seorang Raja Yang dinantikan oleh Orang Yahudi Itu Di Bethlehem Lalu Herodes Memanggil Orang Majus Itu disampaikan Bahwa Raja yang dinantikan oleh Orang Yahudi Itu Lahir di Betlehem Yang tidak jauh dari Yerusalem Lalu Raja Herodes Berpesan kepada Orang Majus Jika nanti Bayi itu sudah Ditemukan Orang Majus Itu disuruh Ngabari oleh Herodes Karena Herodes Mau datang Untuk menyembahnya Nah Adik-adik Ketika Herodes Berpesan Mau menyembahnya Apakah Herodes itu Mau menyembah Bayi Yesus Tentunya tidak Karena apa Herodes Ingin Menjadi Raja Di Jerusalem itu Hanya Dia sendiri Dan Dia tidak menginginkan Raja yang lain Nah Akhirnya Adik-adik Orang Majus Itu Setelah mendengar Bahwa Bayi yang Dinantikan oleh Orang Yahudi itu Yang Dilahirkan Di Bethlehem Akhirnya Orang Majus Bersiap-siap Untuk menuju Ke Bethlehem Dengan Yang ditandai Dengan tanda bintang Pada saat itu Mulai petang Orang Majus Itu berjalan Menuju ke Bethlehem Nah Sampai Di Bethlehem Bintang itu Berhenti Disitulah Diletakkan Bayi Yesus Yang telah dilahirkan Itu Akhirnya Bayi yang Dinantikan Itu Sudah lahir Dan saat itu Dibungkus dengan Kain lampin Dan ditetakkan Di dalam palungan Disitulah Orang Majus itu Menyembah Bayi Yesus Orang Majus itu Membawa hadiah Yaitu Emas Mor Dan kemenyan Lalu Persembahan itu Dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Pada waktu itu Orang Majus Sudah Kelelahan Hari mulai Malam Orang Majus Istirahat Pada saat istirahat Di dalam mimpinya itu Didatangi Tuhan Bahwa Orang Majus Tidak boleh Untuk pulang Melalui jalan Tadi Harus melalui Jalan lain Ya adik-adik Kalau tadi Orang Majus Mempersembahkan Masmur dan kemenyan Apa yang kita Persembahkan di hari Ulang tahun Tuhan Yesus Yang kita sebut Hari Natal ini Tentunya Kita tidak Harus Membeli Kado Kita bawa Ke Bethlehem Tidak adik-adik Apa yang kita Persembahkan kepada Tuhan Yaitu Hati kita Jadi Apa yang Kita Lakukan Untuk orang lain Apa yang kita Perbuat Untuk orang lain Yaitu Kita berbuat Untuk Tuhan Yesus Contohnya adik-adik Kalau di rumah Kalau di rumah Tentunya Adik-adik disuruh Belajar Disuruh Mencuci piring Habis makan Menjaga adik Ketika adik Nah itu Harus dilakukan Dengan tulus Harus dilakukan Dengan segenap hati Tidak boleh bersungut-sungut Itulah Sebagai hadiah Kita untuk Tuhan Yesus Nah Ini ada cerita Budi Budi ini mempunyai keluarga Keluarga mempunyai ayah dan ibu Ketika Budi pulang dari sekolah minggu Budi membawa hadiah Budi Dengan rian Lalu orang tuanya itu bertanya Bapak apa kamu Budi Saya bawa hadiah Dari sekolah minggu Hadiah apa Karena ketika saya sekolah minggu Saya tidak pernah absen Lalu saya diberi hadiah Setelah hadiah itu dibuka Apa isinya adik-adik Yaitu Buku gambar cerita alkitab Terus orang tuanya mengatakan Oh itu bagus Kita bisa membacanya setiap malam Tapi pada waktu itu Ibunya membuat kue natal Yang akan diberikan kepada temennya Yaitu keluarga Bapak Sabar Pada waktu itu Budi disuruh mengantar Ketika Budi ke rumahnya Bapak Sabar Mengetuk pintu Tidak ada jawaban Budi masuk Disitu didapati bahwa Ali anaknya Pak Sabar sedang sakit Apa kabar Ali? Selamat sore Ya Bud saya sakit Dimana orang tuamu? Orang tuaku baru keluar Kamu bawa apa Bud? Ini bawa Kue Natal Untuk kalian semua Terus akhirnya Ali bertanya Di Natal ini Apa yang kamu perbuat Budi? Budi menjawab Tadi saya sekolah minggu Saya dapat hadiah Yaitu Buku gambar cerita alkitab Ali penasaran Lalu Bolehkah aku pinjam? Boleh Tapi aku pulang dulu Akhirnya Budi pulang mengambil Buku gambar Pada saat buku gambar itu dibuka Budi ingat akan cerita dari Guru sekolah minggunya Tadi Bahwa Apa yang Kamu lakukan Apa yang kamu perbuat Untuk orang lain Itulah yang kamu perbuat Untuk Tuhan Yesus Nah Akhirnya Buku gambar itu Dibawa ke tempat Ali Ditaruh di meja Karena Ali sedang sakit Ini Buku gambarnya Nanti Kalau kamu sembuh Kamu bisa Pergi sekolah minggu bersama-sama dengan saya Oh iya terima kasih ya Bud Akhirnya Budi pulang Ketika hari sudah malam Bapaknya Tadi Bertanya Budi di mana Bukunya Kita bisa Kita bisa Membaca bersama-sama Akhirnya Ayah tadi Bukunya Buku gambar itu Saya pinjamkan Ali Saya kasihkan Ali Karena Ali Lebih membutuhkan Oh Kalau begitu Apa yang kamu Perbuat itu Benar Akhirnya Mereka bertiga Berpelukan Bersuka cita Bersuka ria Akhirnya Berdoa bersama Sambil mendoakan Keluarga Bapak Sabar Di mana Ali tadi yang sedang Sakit Firman Pagi hari ini Kita bisa belajar Apa yang kamu Perbuat untuk orang lain Itulah Yang kita perbuat Untuk Tuhan Yesus Mari kita lakukan Kita berbuat sesuatu Dengan sepenuh hati Nah Demikianlah adik-adik Firman Tuhan hari ini Kita buka Untuk ayat hafalan Matius 2 Ayat 11 Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Maka masuklah mereka Kedalam rumah itu Dan melihat anak itu Bersama Maria Ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun Membuka tempat Harta bendanya Dan mempersembahkan Persembahan Kepadanya Yaitu Emas, kemenyan, dan mur Nah Inilah ayat hafalan Yang harus kita Lakukan setiap hari Sebelumnya Adik-adik Kita akan menutup Dengan doa Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu hari ini Ajari kami Untuk melakukan Segala sesuatu Apa yang kami perbuat Untuk orang lain Itulah yang kami perbuat Untuk Tuhan Biarlah Tuhan Firmanmu Menjadi pelita Bagi kakiku Dan terang Bagi jalanku Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah Nah Soalnya ini Kita sudah mendengarkan Kita mau Persembahan nih kak Dea Iya Enaknya Kalau persembahan itu Yang nilaku apa ya kak Dio Kayak puji sepul Eh Oh iya iya Kak Dio lupa Kita mau kasih ayat dulu nih Buah persembahan Nah Ayat persembahan ini Diambil dari Masmur pasal 119 ayat 108 Yang berbunyi Kiranya persembahan sukarela Yang berupa puji-pujian Berkenan kepadamu ya Tuhan Dan Ajarkanlah hukum-hukummu Kepadaku Nah Sama kayak apa yang kak Dio tadi Bilang Kita mau nyanyi apa nih Segala puji syukur Nah Yuk teman-teman Kita lagi berdiri ya Semoga lebih semangat Ayo teman-teman Ayo kak Dio Bisa Segala puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau apa? Kami mau bersorat Tinggikan namamu Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Illah Kempan Screla puji syukur Hanya bagimu Tuhan Soraklah kau yang layak dipuja Secara Com�� Eliot Pop Com Soraklah haleluya Terima kasih Mbak Yona itu 1, 2, 3 Kita mulai ya teman-teman Siap 1, 2, 3 Aku percaya kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik-kalik dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yang dikandung dari Rung Kudus Lahir dari anak Dara Maria Yang menderita di bawah Pemerintahan Ponzi 100 Disalikan, mati dan dikuburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di surga kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Rung Kudus Gereja yang Kudus Serang Persetutuan orang Kudus Pengakunan dosa Ketegang kita Daging Dan hidup yang ketat Amin Amin Nah Selain Kau nanti berada dikubur Tentang dulu dulu Misalnya kita mau ngapakan ya Oh iya Tadi kan udah bersembahan Kita udah ngomong-ngomong rasul Kita mau doa nih Doa bersembahan Sekali doa syafaat ya teman-teman Sikapnya gimana Tutup mata Kita kipa tangan Datang dulu dan duduk Yuk kita sikap menghuburkan Tutup mata lipat tangan Yuk berdua Pengen nantarkan ya Tuhan Allah Bapak kami yang berkata Dan merah jenis suku yang mulia Terima kasih atas segala berkah Perlindungan Serta penyertaan Yang masih mengkumpirkan Kami dari saat ini ya Bapak Tuhan Yesus Di kondisi Yang masih seperti ini Kami masih dihuburkan Kiranya Tuhan Yang tetap memberikan kami Kesehatan Suka citaan Kelimaan berkah Kiranya Tuhan yang berkati kami Tuhan semoga Pembelajaran kami Aktivitas kami Tetap Berjalan dengan lancar Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan Masih memberi berkat kami Pada hari ini Sehingga kami masih bisa Bersekolah minggu Dan sekarang Tuhan Kami menyelamatkan Semua persembahan kami Ini untuk kekayaan Kerajaanmu saja Jangan biarkan Kesembuhan kami Meliputi kami ya Tuhan Tetapi biarkanlah kami Untuk selalu rendah hati Dan tetap Memuji-Mu selama kami hidup Tuhan Yesus Kiranya juga Tuhan Tolong berkati keluarga kami Ayah ibu kami Pekerjaan orang tua kami Dan orang-orang Di sekeliling kami Yang mungkin belum bisa Merayakan Natal Ataupun Ada sekolah minggu Seperti di gereja kami Tuhan tolong berkati mereka ya Tuhan Kiranya mereka selalu Suka cetak Dan Tuhan Menuhi dengan keputus Terima kasih Tuhan Kami akan melanjutkan Sekolah minggu Pemba dari ini dulu Tuhan Yesus Yang berkati kami selalu Kita lebih uji Tuhan Amin Amin Terima kasih Kak Diel Nah sekarang ini Kita mau Puji-puji lagi nih Kak Ya udah Kurang-kurang sebentar lagi Semangat yang mau Masih saya tetap harus lebih Semangat ya Iya dong Teman-teman di rumah bagi Beri-beri Semangat lagi Eh bentar-bentar Habis ini kita mau nyampe Kak Diu Tuhan cinta semangat Iya Semangat ya teman-teman Yuk 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 Tuhan cinta semua anak Semua anak di dunia Mulai putih dan hitam Semua di cintaku Tuhan cinta semua anak di dunia Sekali lagi Tuhan cinta semua anak Semua anak di dunia Mulai putih dan hitam Semua di cintaku Tuhan cinta semua anak di dunia Semua anak saya Tuhan cinta semua bangsa Semua bangsa di dunia Mulai putih dan hitam Semua di cinta Tuhan Tuhan cinta semua bangsa di dunia Yeay Nah Kayak ini kita mau menutup Ibadah sekolah minggu kita Hari ini teman-teman Bu yang duduk ya teman-teman Teman-teman duduk Terus berdoa Berdoa untuk Dan Bapak kami Jangan lupa ya teman-teman Oke Sekarang Kita mau berdoa Baya dan hantar Ya Tuhan Kamu menghadap kehadiratmu Mucap syukur dan terima kasih Terima kasih Tuhan Untuk Tuhan-teman memberkati Sekolah bimu kami hari ini Dari awal pertengahan hingga akhir Sudah Tuhan lancarkan Kiranya Apa yang firman Atau pujian Yang sudah kami laksanakan tadi Dapat masuk ke dalam hati kami Pembelajaran apa yang Yang membaik Masuk dalam hati kami juga Dan dapat kami laksanakan Dalam kehidupan kami Sehingga kami bisa menjadi berkat Buat sesama kami Tuhan Tuhan Sebentar kami juga Akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya Tuhan setayang dan bimbing selalu Berkati kami juga Jagai kesehatan kami Di dalam wabah covid hari ini Tuhan selalu melindungi kami Ambulan sekalian Tuhan kesalahan kami Tuhan Kami satukan doa kami ini Dengan doa yang Tuhan ajarkan doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Diguruskanlah namamu Jatanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Dipimbi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Anasalah kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami Dari kerajaan-kerajaan Karena orang yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama kami Amin Terima kasih teman-teman Tetap semangat Jaga kesehatan Dan selamat menikmati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Katanya Tuhan Yesus memberkati Kementerian Kenapa kami sama ruang Begitu Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati